Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi, mau share lagi, berbagi lagi mengenai emas ya teman-teman ya Jadi disini saya mau bikin video judulnya cara melihat dan menghitung harga emas dunia Mungkin pada video sebelumnya saya udah share ya mengenai cara melihat harga di toko emas yang biasa saya beli Nah kali ini kita mau melihat dan menghitung harga emas dunia Jadi patokannya, kalau misalnya website dalam negeri lagi error kita pengen tau kan berapa sih harga emas sekarang gitu ya Sebelumnya saya mau cerita sedikit lah ya Emas itu sebenarnya kan merupakan komoditi yang dipasarkan secara internasional gitu ya Nah jadi kurang lebih harga internasional inilah yang menjadi acuan seluruh dunia gitu ya Jadi harga-harga emas kita mungkin seperti toko emas di kita, logam mulia gitu ya Antam itu selalu ngacu ke emas-emas dunia gitu ya teman-teman Biasanya tuh kita cuma tau kan istilah gram nih teman-teman ya Jadi 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram dan lain-lain gitu ya Nah yang kita tau tuh hanya gram aja kalau di Indonesia gitu ya Nah cuma kalau di luar negeri teman-teman ya Nah itu nggak ngerti tuh arti gram tuh apaan gitu ya Di luar negeri tuh sebutannya mungkin Troy-Ons ya Troy-Ons atau Troy-Ons disingkat T-O-S gitu ya Troy-Ons gitu Nah makanya kebanyakan emas-emas, harga emas di dunia itu disajikan dalam format US dollar per Tos Atau US dollar per Troy-Ons gitu ya Jadi emas itu kan dalam bahasa Inggris itu biasanya sebutnya gold ya Gold, gold itu emas pastinya Nah itu biasanya merupakan kata serapan lah teman-teman ya Jadi biasanya diambil dari, setahu saya sih diambil dari bahasa Jerman kuno itu yang artinya tuh gel Itu bersinar gitu artinya ya Nah sebenarnya kalau teman-teman tau di sekolahan kan kita pernah, apa namanya Belajar kimia ya Kimia itu tabel periodik ya biasanya ya Nah ya kan kalau belajar kimia pasti tau lah Nah kebetulan saya dulu jurusan IPA ya IPA dan masuknya juga Masuknya tuh asal masuk gitu teman-teman ya Jadi ya saya sedikit tau lah ya gitu ya Jadi tabel periodik di pelajaran kimia ya Jadi biasanya ada simbolnya kalau di kimia itu di tabel periodik unsur kimia itu simbolnya AU AU itu berasal dari bahasa latin aurum ya Artinya tuh cahaya pajar Ada pun website yang biasa saya kunjungi nih teman-teman ya Jadi sebenarnya untuk melihat harga emas dunia itu ada 2 website yang biasanya saya kunjungi Yang pertama itu goldprice.org Dan yang satu lagi itu kitco.com Nah sebenarnya 2 ini yang sering saya kunjungi untuk melihat perkembangan harga emas gitu ya Jadi dari 2 website inilah yang selalu menjadi patokan saya untuk melihat harga emas Dari kedua website ini biasanya tuh ya Mereka ini kedua website ini menampilkan perkembangan harga emas itu dalam bentuk grafik nih kayak gini Begitu juga dengan yang di Nah salah ya Yang di goldprice ini gitu ya Semua tuh menampilkan dalam bentuk grafik Nah itu ada yang perbulan, per tahun, disini ada yang perbulan, per tahun gitu teman-teman ya Nah ini per 3 hari, 30 hari, 60 hari kita bisa pilih-pilih nih sebenarnya Untuk yang di kitco ini Kalau yang di goldprice ini dia biasanya ini per hari kita bisa pilih-pilih nih teman-teman Mau per berapa pun gitu ya Jadi kita bisa melihat harga emas dunia gitu ya teman-teman ya Dari analisa grafik ini teman-teman ya Kita tuh bisa memperkirakan nih bagaimana sih arah perkembangan harga emas selanjutnya gitu ya Biasanya harga emas di seluruh dunia itu ditentukan sehari itu 2 kali di London teman-teman ya Jadi biasanya pada pukul 10.30 pagi dan pukul 15 sore gitu ya Waktu setempat dalam hal ini waktu London gitu ya Makanya sebutannya ada istilah London Gold Fixing gitu ya Jadi ada 3 mata uang nih yang digunakan untuk menentukan harga emas dunia Biasanya mata uang terkenal ya Yang pertama sih pastinya dolar ya US dollar Yang kedua itu ponsterling Dan yang ketiga itu euro teman-teman Jadi itu 3 mata uang yang terkenal lah ya ibaratnya ya Nah dan itu 3 mata uang itu yang menentukan harga emas dunia nih teman-teman Nah kita langsung masuk aja ke cara ngeceknya ya Cara menghitungnya Cara menghitung, cara ngecek gitu ya Nah pertama-tama kan teman-teman kita buka dulu nih Gold Press gitu ya Nah disini kalau di Gold Press tinggal lihat ini aja nih 15,16,70 Nah dia ini dalam TOS atau Troy Ons gitu ya teman-teman ya Nah kita lihat kalau yang di Kitco dia ada 2 teman-teman Kalau bertindak sebagai dealer itu dia 15,16 nih teman-teman Kalau sebagai pembeli harusnya 15,17,70 Tapi saya nggak ambil pusing sih Saya samain aja nih antara 2 ini Jadi 15,16,70 Yang ini juga samain aja dah 15,16,70 ya Jadi harga ini per Troy Ons gitu teman-teman Karena disini satuannya dalam bukan gram Tapi dalam TOS atau Troy Ons gitu ya Nah ini kan dalam Troy Ons Nah kita harus konversi nih Dari Troy Ons ini ke gram Kan kita tahunya dalam Indonesia kan gram tahunya ya Ya 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram Nah jadi kalau TOS ini kita nggak tahu nih Jadi kan kita harus konversi dulu Saya ambil angka ini aja ya 15,16,70 Karena kan disini salah disini Satu lagi 15,16,70 ya Nggak usah pusingin bit as doang ya Nggak usah pusingin ya udah ambil angka ini aja lah Kan sama-sama nih 15,16,70 Oke Nah jadi nilai 1 TOS itu kita konversi ke gram Nah dimana nilai 1 TOS itu setara dengan 31,1034768 gram Oke Jadi untuk mengubah dari TOS ini ya Ya kita bagi dengan 31,1034768 gram Nah terus setelah itu Jadi rumusnya ya Jadi harga emas saat ini berapa Per TOS ini Harga emas dunia Dibagi 31,1034768 Mau dibuletin juga boleh sih 31,1 gitu ya Jadi harga emas dibagi 31,1 dikali rupiah saat ini Teman-teman bisa cek rupiah saat ini ya Mungkin dari bank mandiri misalnya Biasanya disini suka ada sih dolarnya gitu ya Jadi biasanya dolar kita kan sekarang kurang lebih 14 ribuan nih teman-teman 15,16,70 15,16,70 Dibagi 31,1033 3035 saya buletin ya Sama dengan berapa Dikali dolar saat ini 14.100 Nah kita akan dapat harga 687 ribu Oke Ini harga per gram teman-teman Harga ini berupa gramasi dasar Belum termasuk biaya manufaktur Manufaktur ini sebutannya biaya cetak teman-teman ya Nah kita cek lagi nih Misalnya yang biasa saya cek kan ya Aneka logam ya misalnya ya Ini bukan sponsor teman-teman Ini memang patokan saya dalam membeli emas gitu ya Jadi bukan sponsor sama sekali Kita lihat disini 768 ribu per gram teman-teman ya Nah sedangkan disini tadi Kalau hitungannya kan 687 Beda dong selisih ya Karena ini dalam gramasi dasar Bukan belum termasuk ongkos cetak Nah kita cek rangka cetak ya Ini saya hanya hitungan kasar aja ya teman-teman ya Untuk harga pastinya Karena setiap toko emas itu akan berbeda-beda gitu Disini saya memakai data pegadaian.co.id Disini ada biaya cetak emas batangan teman-teman ya Jadi untuk nyetak per gram itu 85 ribu Kalau per 2 gram itu 86 Jadi semakin besar itu biaya cetak bakalan semakin besar Tetapi jika kita langsung nyetak 10 gram Itu akan lebih murah dibandingkan nyetak 1 gram Jadi nyetak 1 gram itu lebih mahal dibanding nyetak 10 gram Ya teman-teman ya Ini ada selisih aja nih Kalau kita nyetak 1 gram, 1 gram, 1 gram Atau ke 5 gram gitu ya Kan beda jauh tuh Kita nyetak 2 gram 2 kali aja Kita cetak 1 keping, 1 keping aja udah 85 ribu Ini mahal banget gitu Nah kembali lagi ya Jadi ini tadi Saya ambil angka ini aja ya 1 gram kan 85 ribu Nah berarti ditambah 85 ribu Ini harga gram masih dasar Dari emas dunia tadi ditambah 85 ribu Oke Kurang lebih sekitar 772 ribu Ya Oke Ini 772 ribu Ini tergantung toko emas Karena biaya cetakannya itu yang berbeda Nah kita lihat di aneka logam tadi ya Dia 768 ribu Di sini 772 Oke Berarti punya dia lebih murah dong Bisa jadi patokan lah sebenarnya teman-teman ya Ya ini sih hanya 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 share-share sedikit ilmu aja Karena setiap toko emas itu pasti akan menetapkan harga Ongkos cetaknya itu berbeda-beda gitu ya Nah Jadi kurang lebih begitu tuh teman-teman Cara ngecek Cara ngecek dan menghitung harga emas dunia Semoga teman-teman Nggak bingung lagi nih ya Caranya ya Jadi kalau misalnya tiba-tiba harga di Indo Nggak ada Nggak ada informasinya ya teman-teman Bisa ngecek sendiri Kasarnya aja ya Saya cuma ngasih tau kasarnya aja Karena perhitungan ini bisa berbeda Karena tergantung dari harga toko emas Masing-masing ya Oke Semoga video ini bisa membantu teman-teman Jangan lupa untuk like jika suka Comment juga dan subscribe pastinya Oke Terima kasih Bye Bye